Terima kasih. Perkembangan penanganan perkara gratifikasi atau swap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Menindah lanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid, sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL, ini dari pihak swasta yang bersangkutan adalah Direktur PT. TBP. Kemudian, Saudara LE, ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Ada pun konstruksi perkaranya, diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada tahun 2016, tersangka RL mendirikan PT. TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat Direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tersangka RL mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua. Yang saat itu, teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara gratifikasi atau swap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Menindah lanjuti masuknya laporan dari masyarakat, yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid, sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL, ini dari pihak swasta yang bersangkutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian, Saudara LE, ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya, diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. Pada tahun 2016, tersangka RL mendirikan PT TBT yang bergerak di bidang konstruksi dan di perusahaan tersebut yang bersangkutan menjabat Direktur sekaligus pemegang saham. Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tersangka RL mengikuti berbagai proyek pengadaan infrastruktur di pemerintah Provinsi Papua yang saat itu, teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara gratifikasi atau swap pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Menindah lanjuti masuknya laporan dari masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data yang valid sehingga penyidik telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL, ini dari pihak swasta, yang bersangkutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian, Saudara LE, ini Gubernur Papua, periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023. Nah, untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka RL untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini, tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Terima kasih telah menonton!